Dan Kopol hukam Tejo Edi Purjiyatno dilaporkan ke Bareskrim Polri. Laporan ini sebagai buntut pernyataan Tejo yang beberapa hari silam menyatakan pendukung KPK tidak jelas. Harus menenangkan, jangan membakar-mbakar masa, mengajak rakyat, ayo rakyat kita ini tidak boleh begitu itu. Itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanak kami. Berdiri sendiri, kuat dia, dia akan didukung. Tidak ada masalah konstitusi yang mendukung, bukan dukungan rakyat yang tidak jelas itu. Forum Masyarakat Kota Jakarta melaporkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kamanan, Tejo Purjiyatno ke Bareskrim Polri, Senin Siang. Pelapor menyoroti pernyataan Tejo yang menyatakan rakyat pendukung KPK tidak jelas. Analisis kami ini sebuah penghinaan, sama saja seperti yang di Jogja kan gitu ya. Waktu di Jogja polisi sigap kan langsung ya. Nah kami berharap seharusnya sigap, kami tunggu kok 1-2 hari tidak ada reaksi, makanya mungkin menunggu laporan dari rakyat Indonesia yang jelas. Kami siang hari ini ingin melaporkan. Dalam laporan ini, Menko Polhukam disangkakan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang penghinaan dengan ancaman pidana 9 bulan. Wilman Latif, Galuh Rahmat, melaporkan untuk NET.